Walaupun innal insana khuli kohaluan Emang sih, manusia itu tempatnya berkeluh kesah Tapi mbak, ya mikir-mikirlan mawas diri Hidup kita hari ini sudah lebih baik dari kemarin-kemarin Saya ambil contoh misalnya bapak ini Minyak goreng mahal kemarin Sekarang masih mahal gak sih? Enggak lagi ya? Minyak goreng mahal biar Itu bukan maunya pemerintah Karena situasi ekonomi global, bapak ibu Emang itu keadaan Tapi kalau kerjaan kita ngeluh Kita gak pernah bersyukur nantinya Coba beritahu Minyak goreng waktu mahal harganya berapa sekilo? Rp25.000 kan? Rokok sebungkus berapa? Rp25.000 kan? Saya tanya Ngerokok sebungkus sehari habis Habis Minyak goreng sekilo sehari habis Enggak Nah daripada ngeluh Bapak-bapak libur dulu rokoknya Duit buat-duit buat ngudut belikan minyak goreng Tepuk tangan Begitu dong hidup itu bapak ibu Jangan kebanyakan ngeluh Tambah lagi nih misal contoh Sekarang subsidi premium dikurangi Subsidi vertalit dikurangi Subsidi solar dikurangi Mengapa dikurangi nih? Pak kasih tau informasi jenisnya Subsidi BBM Listrik dan gas LPG Setiap tahunnya itu Rp400 triliun Tiap tahun Rp400 triliun itu nolnya berapa? Gak tau kan? Coba jajan ngetik nangkalkulator Gak muat Rp400 triliun subsidi BBM Listrik LPG Bapak ibu Makanya dikurangi Pemborosan Dan Yang pake BBM rata-rata orang kaya Saya ambil contoh Masyarakat yang kebelinya motor Belaga Isinya pertamaks Iya kan? Coba Yang kebeli mobil Biasanya orang sugih Orang sugih yang kebeli mobil Pakainya solar Pakainya vertalite Itu kan BBM subsidi Makanya betul bapak ibu BBM subsidi lebih banyak Di konsumsi orang kaya Buktikan Mobil-mobil tronton Yang menghabiskan ribuan liter Mobil-mobil tronton itu Yang punya Orang melarat Atau orang sugih? Orang sugih Perusahaan semua Pusok-pusok Ya supirnya melarat Nek supirnya Tapi yang punya pusok Kan orang sugih semua Mereka yang memanfaatkannya Makanya oleh pemerintah Dikurangi subsidinya Agar tepat sasaran Saya setujunya Pengurangan subsidi BBM Arahkan kependidikan Gratis Tunjukkan kira-kira Dan bapak ibu Enang Jawa Tengah Mulai dari paut Sampai SMA SMK Gratis Tanpa Dana Komite Tepuk tangan Saya ingin jenengkan jujur Di Lampung Timur Masih ada duit komite Cemen Jawa Tengah itu Tanpa uang komite Gratis Tidak ada biaya pendidikan Berarti kan bisa Maka saya Ini Pak Abud Nang Youtube Saya usul kepada Pak Presiden Jokowi Saya usul kepada Pemerintah Cabut subsidi BBM Arahkan pendidikan Gratis Mulai dari paut Sampai SMA Cocok apa-cocok? Cabut tangan Saya ambil contoh sederhana Saya ini malu Bapak ibu Karena untuk urusan BBM Pakai subsidi Mobil saya dua Pak Yang tak pakai Portuner Ini isinya solar Padahal saya Bukan lagi melarat Menurut saya Makanya Kalau pas masuk Ngantri solar itu Saya Sengaja Tidak mau membaca tulisan Khusus BBM Subsidi Malu Malu Sayanya Artinya Saya saran kepada Pemerintah Mending Subsidi Solar Dicabut Mengapa Saya masih pakai Solar Karena diatasnya Solar Namanya Dexlight Harganya Rp18.000 Jomplang Diatas Dexlight Namanya Pertamina Dex Harganya juga Rp18.000 Lebih dikit Jomplang Bapak ibu Makanya tetap Isi solar Nah kemarin Saya ceramah Keliwa Kesuwa Pomp bensin Kosong Semua solar Di pom Kosong Sepanjang Jalan Banyak yang Jual solar Jirigena Saya mikir Kalau saya Beli Dexlight Rp18.000 Tapi kalau Saya beli Solar Jirigenan Rp9.000 Tak beli Bayangkan POM SPBU Kosong Tapi Ngecor Jirigenan Penuh Sepanjang Jalan Dan saya Orang sanggup Semua yang Pakai Mubi solar Beli Yang Jirigenan Di pinggir Jalan Rp9.000 Mereka beli Artinya Kepada Pemerintah Seandainya Harga Solar Tanpa Subsidi Memang Rp9.000 Ya sudah Jual Rp9.000 Tidak apa-apa Yang penting Jangan Kosong Di SPBU Karena Saya juga Bapak Ibu Tidak enak hati Begitu masuk SPBU Kok ngisi BBM Subsidi Rasanya Gimana Ada rasa Bersalah Di sini Cuma Kalau ingin Ke Dex Lain Loncat Tinggi Betul Harganya Yang saya Hormati Camat Bandar Seribawono Yang telah Hormat Bapak Chen Suatman Saya tadi Diceritain beliau Chen Niku Bukan orang Cina Maksudnya Tak kira Chen Ternyata Chen Niku Centong Karena Pak Cama Lahirnya Pas malam 12 Rp1.000 Mau Ada Peringatan Maurid Nabi Kata beliau Tadi Pas Mbah Beliau Lagi Nyentong Nasi Pas lagi Nyentong Ternyata Lahir Putu beliau Maka Putunya Dinamain Centong Cuman Kalau Centong Gak enak Ditinggar Makanya Chen Suatman Pak Cama Niki Hadir Rajin Pengajian Badannya Gak Pernah Gemuk Selalu Cungkering Binkuru Itu Tanda Gak Punya Dosa Tanda Gak Punya Dosa Habis Sudah Dosanya Pak Cama Setahun Lagi Beliau Pension Semoga Walaupun Beliau Nanti Pension Tetap Dicintai Masyarakatnya Beliau Selalu Sehat Dan Panjang Umur Selamat Dunia Sampai Akhiratnya Allahumma Amin Selanjutnya Yang saya Hormati Kepala Desa Bandar Pakai Bandar Gak Kepala Desa Seribawono Pak Wisnu Prabowo Subianto Oh Gak Pada Subianto Tapi Aslinya Pak Wisnu Niki Kalau Mondo Pasti Jadi Kiai Karena Cara Sambutannya Persuasi Penyampaiannya Bagus Suaranya Mirip Dengan Kiai Anwar Zahid Sakin Bojonegoro Mirip Suaranya Walaupun Wajahnya Gak Mirip Kalau Pak Wisnu Niki Lebih Macu Kayak Gatuk Kaca Kumisnya Mantan Ketebalan Tidak Tipis Juga Tidak Itu Kumis Idola Para Janda Di Sibra Seribawono Banyak Janda Pantusan Terpilih Karena Yang Nyoblos Banyak Jandanya Tidak Apa-apa Didolakan Banyak Janda Bagus Malahan Saya Dolakan Pak Wisnu Jalan Rada Pemerintah Banyak Lancar Program 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 Bagus Lentang Luar Biasa Di Betul-betul Seribawono Menjadi Desa Smart Desa Pintar Desa Cerdas Jangan lupa tahun depan Mas Pilkades Tahun depan ya Pilih beliau lagi Mudah-mudahan beliau terpilih kembali Allahumma Amin Tepuk tangan Yang rami tepuk tangan Tuh Pak Wisnu Semua tepuk tangan Selanjutnya yang saya hormati Pak Yayi Muhajir Rony Kumisnya sama Kumisnya ya Kumis idola para janda juga Ngapurong Sing rondo-rondo Ketua MWCNU Kecamatan Bandar Seri Bawono Kalau Ronyi Suryahnya Bahaya Imanan Kemarin saya sudah jumpa Di pengajian Di Al-Kholidiyah Serigading Labuan Maringgai Disampaikan salam saya Sama beliau Selanjutnya yang saya hormati Sahabat saya Ustaz Ali Imran Calak gagal ya Calak gak terpilih Saya lihat dia gini Berapa tahun 2019 Beliau nyalak tapi alah Tapi mau nyalak lagi Kapok nyalak nyalak Selanjutnya Poro Kiai Poro Sati Yang tidak dapat saya sebutkan Semuanya Karena belum hafal namanya Yang saya hormati Pak Bayan Pak Bayan itu Pak Kadus ya Pak Kadus Pak Ketua RT Segenap Panitia Pengajian Jumat Pengurus Majelis Taklim Apa namanya ini Nurul Falah Majelis taklim Nurul Falah Pengajian Jumat Baik Sesepu Penisepu Penasehat Pengurus Dan jajaran Ibu-ibu semua Jamaah rutinan Beserta Bapak-bapak yang Menyertai Bapak-ibu Peripun kabari Saya Alhamdulillah Alhamdulillah Ini yang Kesekian kalinya Saya datang ke Seribawono Cuman Kesini ya Baru sekali ini Baik Hadirin Walhadirat Bapak-bapak Dan Ibu Ibu Rahim Alhamdulillah Hari ini Kita Memperingati Maulid Nabi Ada Riwayat Yang sangat Populer Di masyarakat Nahdiyin Tercantum Dalam kitab Sahih Al-Bukhari Dan Sahih Muslim Sahih Mutafaqun Alayih Bahkan Dicantumkan Oleh Al-Hafiz Ibn Khadir Dalam Kitab Al-Bidayah Wa-Nihayah Bahwasanya Paman Nabi Ya Ini Abbas Bin Abdul Mopalif R.A. Bermimpi Bertemu Dengan Kakaknya Paman Nabi Juga Berarti Ya Ini Abu Lahaf Bu Bu Tahu Abu Lahab Itu Paman Nabi Sekaligus Musuh Nabi Abu Lahab Sudah Mati Saya Ulangi Lagi Paman Nabi Abbas Bin Abdul Mopalif Mimpi Ketemu Abu Lahab Yang Sudah Lama Mati Dalam Mimpi Abbas Bertanya Apa Kabarmu Kata Abu Lahab Tiap Hari Saya Disiksa Kecuali Hari Senin Loh Isro Dikarenakan Waktu Sayyidah Aminah Melahirkan Keponakan Kita Muhammad Aku Bergembira Mendengar Muhammad Dilahirkan Aku Bergembira Aku Senang Dan Bersuka Cita Sebagai Tanda Gembira Aku Memerdekakan Budha Perempuan Maka Gara-gara Senang Dengan Maulid Gara-gara Gembira Dengan Kelahiran Nabi Maka Allah Tetapkan Abu Lahab Diringankan Siksanya Pada Hari Senin Diringankan Atasnya Siksat Kubur Diringankan Atasnya Azab Kubur Khusus Pada Hari Senin Gara-gara Abu Lahab Bergembira Dengan Kelahiran Nabi 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 Abu Lahab Ini Yang Udah Jelas Jelas Kafir Mushrikin Saking Keselnya Allah Dengan Abu Lahab Disebutkan Dalam Al-Quran Tab 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 Taba Siada Abila Habi Wattab Tab Taba Siada Binasalah Kedua Tangan Abila Hab Itu bahasa Majazi Bo Bo Itu bahasa Majazi Kedua Tangan Maksudnya Perbuatannya Abu Lahab Niku Binasa Gara-gara Perbuatannya Watt Dan Benar-benar Binasa Dan Abu Lahab Pernah Dikasih Peringatan Oleh Nabi Kata Nabi Hati-hati Dengan Azab Allah Kata Abu Lahab Duit Saya Banyak Harpa Saya Berlimpah Usaha Saya Banyak Maka Allah Tegaskan Tidak Ada Manfaatnya Tidak Ada Gunanya Harta Tidak Bisa Menolongnya Begitupun Usahanya Begitupun Hartanya Ini Pelajaran Berarti Kalau kita Ini Ingkar Kepada Allah Harta Tidak Ada Gunanya Ingatlah Suatu Hari Dimana Tidak Ada Manfaatnya Tidak Ada Gunanya Harta Kekayaan Yang Disombongkan Bo Ada Enggak Orang Kaya Sombong Banyak Orang Miskin Sombong Tambah Banyak Udah Melarat Sombong Makanya Tidak Tidak Malah Malah Elek Ibu 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 Elek Sombong Tambah Elek Ada Enggak Bu Orang Jelek Sombong Yang Mana Orangnya Kalau Di akhiratnya Dia Dia Pasti Masuk Neraka 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 Yang Bergecorak Apinya Menyala Eh Ternyata Bukan Cuman Abu Lahab Berikut Istrinya Apa Sebab Istrinya Abu Lahab Masuk Kedalam Neraka Karena Istrinya Tukang Bawa Kaim Bakar Apa Urusahanya Itu Bahasa Majazi Maksudnya Apa Istrinya Abu Lahab Miki Orangnya Itu Kalau Bahasa Kita Kakean Cangkem Berut Menjenangan Banyak Mulut Gak Ada Dua Ya Bu Atas Sama Bawah Kakean Cangkem Ya Kalau Cangkemnya Buat Ngaji Bagus Kalau Cangkemnya Buat Cerama Kayak Saya Bagus Kalau Cangkemnya Buat Wirida Bagus Ini Cangkemnya Buat Ngegosip Tau Ngegosip Digosok Makin Sip Ibu 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 Suka Ngegosip Nggak Nggak Suka Sih Nggak Cuman Hobi Aja Kalau Nggak Ngegosip Pegel Rasanya Ada Ibu Ibu Tanya Sama Saya Pak Ustaz Saya Ini Hobi Betul Ngegosip Saking Hobinya Kalau Seminggu Nggak Ngegosip Demam Saya Menggigil Gimana Caranya Biar Pensiun Ngegosip Berhenti Ngomongin Orang Gampang Bu Tak Ajarin Kalau Panjenengan Pengen Betul Ngegosip Pengen Betul Ngerumpi Silahkan Ngegosip Yang Sepuas Puasnya Ngerumpi Yang Sepuas Puasnya Tapi Jangan Ngajak Kawan Ngerumpi Nedewe Bisa Nggak Kira Ngadep Dinding Mong 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 Sepuas Puas Ngomong Kata Anaknya Kapan Mama Ku Entian Ngegosip Kodewe Yang Suka Ngegosip Suka Menyebar Fitnah Suka Memprovokasi Zaman dulu Belum Ada Kompor Maka Kalimatnya Kayu Bakar Karena Zaman Belum Ada Kompor Zaman Sekarang Jenengi Kompor Plus Ember Udah Ember Kompor Ledus Ini Ini Zaman Zaman Sekarang Hati Hati Betapa Banyak Manusia Masuk Neraka Gara 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 Cangkengnya Solatnya Nggak Ada Guna Zakatnya Sia Sia Hajinya Tak Ada Nilai Gara Gara Cangke Mempong Por Apalagi Zaman Sekarang Tema Kita Silatur Rahim Silatur Rahmi Banyak Orang Merusak Persaudaraan Gara Gara HP Gara Gara HP Kalau Ada Informasi Negatif Di HP Ini Jangan Disare Kalau Nadanya Gossip Jangan Dibagikan Kalau Isinya Fitnah Hugs Berita Bohong Jangan Dibagikan Zaman Sekarang Banyak Orang Yang Membagikan Konten Negatif Makanya Dibingatkan Oleh Allah Tuhan A'udzubillahimina Sayyafun Rujim Walatut Ti'akun Lahalla Fim Mahin Jangan Sekali Kali Ikut Ikutan Jangan Sekali Kali Percaya Dengan Orang Yang Gampang Bersumpah Atas Nama Allah Ibu Bapak Bapak Ibu Ibu Kalau Orang Gampang Sumpah Atas Nama Allah Tanda Dia Sedang Berbohong Kalau Orang Diket Dungi Allah Apalagi Lagahnya Mubahalah Kayak Suka Di Youtube Itu Lagahnya Sumpah Atas Nama Allah Apalagi Tujuannya Politik Dia Sedang Berbohong Makanya Rumus Untuk Panjenengah Kalau Bapak Bapak Nyebut Demi Allah Mudah Ketauan Bohong Dia Demi Allah Aku Tidak Selingkuh Ketauan Bohong Makanya Kalau Pak Bayan Ngomong Demi Allah Ingat Buh Bayan Bohong Termasuk Pak Wisnu Demi Allah Itu Janda Binaan Bukan Selingkuhan Ketauan Mana Bukades Mana Bukades Mana Bukades 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 C6 Jendengah Pintar Juga Jauh Juga Jauh Umurnya Ini Yang Keberapa Yang Kedua Benar Satu Pak Kades Ngajak Tempur Istrinya Di rumah Subhanallah Jadi Hati-hati Kalau Orang Gampang Menyebut Demi Allah Dia Tidak Sedang Jujur Ini Quran Jangan Gampang Percaya Dikit-dikit Demi Allah Pada Dikasar Demi Allah Modalnya Sekian Yang Dagang-dagang Jangan Biasa Pake Demi Allah Itu Sakral Ngucap Demi Allah Itu Kalau Terpaksa Atau Sumpah Jabatan Pak Kades Dilantik Pak Bupati Sumpah Jabatan Yang Ngucap Demi Allah Tapi Kalau Tidak Terpaksa Jangan Gampang Ngucap Demi Allah Dan Ia Mengadu Domba Namimah Makanya Istrinya Abu Lahab Dimasukkan Kedalam neraka Karena Cang Temeh Provokator Mansa Yang 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 Pintar Mengendalikan Mulut Maka Dia Bakal Selamat Mudah-mudahan Kita semua Diselamatkan Allah Amin Balik lagi Bapak Ibu Abu Jahal Saja Libur Siksa Kuburnya Gara-gara Seneng Sama Maulid Nah Kita ini Kan Bukan Anak Buahnya Abu Lahab Bukan Anak Buahnya Abu Jahal Kita ini Umat Kanjen Nabi Yang Sudah 14 Abad Kemudian Tapi Kita Masih Cinta Kali Kanjen Nabi Maka Saya Doakan Panjen Dengan Semua Termasuk Saya Dan Kita Semua Di Akhirat Nanti Bersama Nabi Al Mar'u Ma'aman Ahabba Karena Seseorang Pasti Akan Bersama Dengan Yang Dia Cinta Coba Saya Tanya Di Akhirat Nanti Bapak Ibu Kalau Suruh Milih Milih Tongguan Kalih Kanjen Nabi Nopo Tongguan Kalih Jupek Julia Peres Alhamdulillah Mudah-mudahan Allahumma Amin Tanyanya Begitu Soalnya Begini Jupek Juga Kan Almarhumah Kalau Kita Tongguan Kalih Jupek Kebetulan Jupek Masuk Surga Alhamdulillah Alhamdulillah Yang Repot Kalau Jupek Mampir Ke Neraka Nah Kita Kita Ikut Ke Neraka Jupek Mahena Waktu Masuk Neraka Dikejar Api Neraka Nyanyi Dia Is Oke Wai Aku Rapopo Nah Kita Mau Nyanyi Apa Terima Walaupun Tak Rasa Rasa Ini Ini Pendapat Saya Loh Bukan Bukan Saya Dapat Bocoran Tak Rasa Rasa Pak Pikir Pikir Kayaknya Jupek Masuk Surga Allah Amin Loh Isra Karena Jupek Memenuhi Syarat Dikapal Dosa Dosanya Orang Yang Mati Dalam Keadaan Sakitnya Tidak Sembuh Maka Dipastikan Dia Mati Tanpa Membawa Dosa Sama Sekali Makanya Jupek Waktu Meninggal Dunia Dalam Keadaan Kena Kanker Tidak Sembuh Sampai Botak Kepalanya Rambutnya Rontok Tidak Sembuh Meninggal Dunia Maka Mudah Mudah Pertanda Jupek Mati Dalam Keadaan Tanpa Dosa Makanya Jenengan Yang Sakit Sakit Bapak Ibu Yang Sakitnya Parah Kanker Mungkin Bukan Kanker Penanan Kanker Diabetes Asam Murat Rematik Prostat Darah Tinggi Setruk Mulutnya Tengok Jangan Terlalu Bersedih Hati Karena Ada Sahabat Yang Ngadu Kepada Nabi Rasul Sembuhkan Sakit Kamu Pilih Sembuh Sakit Atau Tidak Sembuh Tapi Dosa Habis Kalau Kalau Bersedih Saya Pilih Yang Kedua Tidak Apa Saya Tidak Sembuh Yang Penting Dosa Saya Dihapuskan Maka Orang Yang Mati Dalam Keadaan Sakit Tidak Sembuh Mati Dalam Keadaan Tanpa Membawa Dosa Jangankan Kanker Kayak Jubek Jangankan Liper Kayak Mertua Saya Ibunya Istri Saya Uang Pening Palah Saja Menghapus Dosa Dosa Kalau Kita Sakit Palah Dosanya Dihapuskan 40 hari 40 malam Makanya Bapak Ibu Kalau Bisa Tiap 40 hari Sekali Pening Palah Ya Tinggal Antam Sama Bode Sama Paramek Itulah Sakit Jendangan Masih Datang Bulan Datang Bulan Hed Itu Menghapus Dosa Dosa Memang Kalau Lagi Datang Bulan Apa Namanya PMS Kalau Kata Orang Bad Mood Bawaannya Sempurna Lajah Mala Lakinya Bawaannya Tesor Monong Gampang Ngambat Wajar Tapi Fadilahnya Wanita Yang Membaca Istighfar Dalam Keadaan Hai Maka Dihapuskan Dosa Dosanya Yang Telah Lagi Ya Kalau Kita Ngajikan Kita Disunahkan Mengucapkan Alhamdulillahi Ana Kuli Halin Wa Astagfir Ana Kuli Dambit Ya Nggak Apal Begitu Ya Sudah Istighfar Saja Astagfirullah Al-Azim Maka Dihapuskan Semua Dosa Dosa Balik Lagi Karena Kita Cinta Kalikan Nabi Kita Umatnya Nabi Kita Bukan Abu Jahal Kita Bukan Abu Lahab Mudah-mudahan Karena Maulid Hari ini Di Akhirat Nanti Kita Dimasukkan Surga Bersama Nabi Allahumma Amin Amin Ya Rabbal Alamin Lanjut Baik Kita Masuk Ketema Menebar Empati Perkuat Silat 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 Rahim Keren Kok Pintar Bikin Tema Menebar Empati Perkuat Silat Rahim Bapak Bapak Dan Ibu Rahim Ini Jaman Akhir Orang Banyak Kehilangan Empati Empati Itu Bahasa Kitanya Apa Peduli Dengan Sesama Kalau Kata Abdullah Bin Mas'ud Radiyallahu An Ini Jaman Bien Lebih Banyak Yang Ngasih Sedikit Yang Minta Kalimatnya Begini Kolilin Su'aluhu Wakathirin Mo'tuh Itu Jaman Dulu Banyak Sedikit Yang Minta Banyak Yang Ngasih Itu Jaman Dulu Kalau Jaman Sekarang Wasayati Zamanun Akan Datang Suatu Zaman Dimana Katirun Su'aluhu Wakolilun Mo'tuh Banyak Yang Nada Banyak Yang Aku Melarat Banyak Yang Aku Miskin Demi Dapat PAH Banyak Yang Aku Susah Demi Dapat BRT Tapi Sedikit Sekali Yang Ngasih Pas Betul Pak Ades Tadi Menyampaikan BPS Sebentar Lagi Datang Petugas Statistik Beliau Nyindir Mobilnya Sumputin dulu Di Kebun Motornya Sumputin dulu Di ladang Ben Ketoan Marah Nah ini Kita sedang dihadapkan dengan zaman Bapak Ibu Orang zaman sekarang ini Kehilangan Empati Bermental Subsidi Kita ulang lagi Ini bahasa kerennya Kehilangan Empati Bermental Subsidi Orang Orang sekarang ini Suge Suge Orang sekarang itu punya Android Semua Hapinya Android Gagayaan Cuman Hapinya Android Ada yang ngirim Google Map Gak ngerti Yang tak sulung Ngirim Google Map Siapa ya Bu Paniti ya Bu Pikir Mapnya Belum terdeteksi Di Google Pasti belum ngerti Pasti belum ngerti Saking katrolnya Gak apa-apa Mending katrol Daripada kepintaran Gini Ini jenangan kepintaran Bahaya Nanti tahu yang dalam-dalamnya Orang sekarang punya Android Semua HP Bagus-bagus Makanya mohon maaf Pak Wisnu Pak Cama Saya itu kurang setuju Kadang-kadang dengan Bantuan langsung tunai Karena survei Membuktikan 50% BLT Tidak digunakan Untuk beli beras 50% BLT Malah buat ganti Handphone Betul gak Gara-gara Kemudian Ini kan berarti Tidak efektif HPnya Bagus-bagus Kemana-mana Selfie Pengawasan Selfie Wah Jalan-jalan Kekarekan Selfie Mak-mak Kalau selfie Mulutnya Mengor Dua jari Kalau bapak-bapak Bapak-bapak Begini Bagus Mantap Satia Tapi kalau begini Saya heran Mak-mak itu Ngapalah Begini Ini artinya Tahu gak bu Jadikan aku Yang kedua Itu maksudnya Makanya selfie Yang bagus Begini Kan bagus Jangan begini Mungkin Dipengok-pengokin Pansalah Kurang pas Kemana-mana Selfie Undangan Selfie Jalan-jalan Kemuton Pantai Selfie Terkelar Selfie Makan Restoran Selfie Dibilang Melarat Marah Gak dapat Bantuan Ngamuk Yang kayak gini Disana Banyak Disana Kalau disini Pusatnya Ini membora-bora Kadang-kadang Saya mohon maaf Rumah sudah Beton Tapi masih Terima PKH Ini yang jadi Masalah Bapak Ibu Tepuk tangan Tepuk tangan Karena mental Subsidi Coba kita Bersyukur Kumikirnya Syukur Gak sekarang Orang sering Ngomong Enak Zaman Dulu Daripada Zaman Sekarang Dia pakai Kalau bahasa Kasarnya Ya Kalau tak pikir-pikir Zaman dulu Enak Bapak Ibu Daripada Zaman sekarang Zaman dulu Pak Saya gak pernah Pening mikirin Beli beras Gak pernah Zaman dulu Saya gak pernah Pening mikirin Biaya sekolah Yang pening Bapak Ibu Sayang Betul gak Kira-kira Ya Yalah Kalau zaman sekarang Baru pening Coba kita Berhitung Zaman Bian Bapak Ibu Saya masih Di kampung Talang Nyebutnya Bapak Ibu Di talang Orang kebon Kalau kata orang Sunda disana Jelma Lewung Yang punya Tipi Cuman Pakadus Kalau disini Nyebutnya Pak Bayan Kalau di kampung Saya Kepala Suku Itu yang punya Tipi Tipi Hitam putih Tabung Pakai Aki Lagi Asik Asik Nonton Berhati Habis Akinya Sak Kampung Bandingin zaman Sekala Ada LED TV LCD TV LED TV TV digital Smart TV Semua rumah Punya TV Di kampung Saya yang punya TV Cuman Pak Kepala Suku L2 Super Zaman sekarang Semua rumah Punya Motor 1 2 3 Punya Mobil Nggak Punya Melarak Ini namanya Nggak syukur Jangan-jangan Kita ini Kupur nikmat Nantinya Walatatunukan Ladinana Sallaha Faangsahum Angkusan Janganlah Kalim menyerupai Orang-orang Yang lupa Kepada Allah Lupa Bersyukur Kepada Allah Faangsahum Angfusahum Akhirnya Allah Membuat Dia lupa Dengan Dirinya Sendiri Jangan Kupur nikmat Daripada Kita Bermental Subsidi Lebih Baik Kita Berbagi Dan Berempati Insya Insya Allah Saya Mau cerita Ini bagi Pengalaman Karena tema Ini Saya Suka Sekali Bapak Ibu Saya Dulu Tahun 2008 Itu Saya Ngontrak Masih Tinggal Ngontrak Punya Motor Dikasih Orang Merknya Vits X Merknya Suprafit Sudah habis Dikasih Orang Gara-garanya Orang Kasian Pak Berarti Saya Ini Bukan Orang Kaya Memang Orang Kasian Kok Ngajar Ngaji Mempah Sepeda Maka Orang Ngomong Pak Ustadz Gimana Caranya Jenengan Punya Motor Jenengan Saya Yang Bayar DB Kata Dia Panjengan Yang Ngecil Kata Saya Pak Haji Kebalik Biarkan Saya Yang Nge DB Panjengan Yang Ngecil Oh Ya Kata Dia Ya Kalau Saya Ngecil Pak Takpor Bapak Ibu Ya Kalau Kecicil Alhamdulillah Senen Dipanggil Kediler Langsung Dibayar Kes 10.500 Alhamdulillah Alhamdulillah Itu Ceritanya Nah Pertama Kali Punya Motor Dapat Tugas Hutbah Jum'ah Di Masjid Kantor Gubernur Karena Pada Seneng Sama Hutbah Ceramah Saya Eh Akhirnya Saya Di Jadwal Rutin Lalu Ditawari Mangkat Umrah Alhamdulillah Alhamdulillah Saratnya Buat Surat Keterangan Tidak Mampu Nah Itulah Masalahnya Saya Tidak Kaya Belum Kaya Waktu itu Tapi Suratnya Yang Jadi Masalah Karena Waktu itu Saya Masih Muda Tahun 2008 Ya Saya Sekarang Kan Baru 40 Saya Lahir Tahun 82 Jadi Pas 40 Tahun Jadi Kalau Tahun 2008 Umur Saya Itu Berarti 26 Tahun Kan Jadi 26 Tahun Suruh Buat Surat Keterangan Tidak Mampu Kata Saya Pak Boleh Tidak Suratnya Habis Saya Setor Saya Ambil Lagi Lo Mau Di Apain Mau Pak Bakar Lo Ngapain Takut Permanen Tidak Mampunya Saya Ini Masih Muda Pak Pengen Sugih Juga Saya Ini Kata Saya Oh Tidak Bisa Pak Ustaz Tidak Bisa Akhirnya Saya Tidak Jadi Mangka Umroh Hanya Gara Gara Tidak Mau Pakai Surat Keterangan Tidak Mampu Makanya Saya Sarankan Kalian Penjenengan Takut Permanen Jangan Jangan Kesenengan Bikin Surat Keterangan Tidak Mampu Bingung Pak Kades Kalau Orang Jual Beli Tanah Pak Kades Tanda Tangan Ada Duitnya Tapi Kalau Surat Keterangan Tidak Mampu Pak Tanda Tangan Gara Duitnya Capek Gara Duitnya Masa Dimintain Duit Uang Surat Keterangan Tidak Mampu Makanya Bapak Ibu Terjadi Lagi Saya Masih Ngontrak Pas Konversi Minyak Tanah Kegas Masih Ingat Gak Pas Konversi Saya Gak Dapat Tabung Gas Saya Gak Dapat Kompor Saya Datang Ke PRT Saya Minta Gas Sama Tabung Orang Kebagian Saya Enggak Pak Usah Ngontrak Disini Gak Punya Hak Dapat Bagian Tapi Kalau Pengen Dapat Buatlah Surat Keterangan Tidak Mampu Surat Lagi Surat Lagi Allahu Akbar Enggak Jadi Saya Akhirnya Kumpul Kumpulin Duit Beri Kumpul Gas Yang Gede Dua Tumpu Langsung Tabung 12 Kilogram Saya Tidak Pernah Pakai Gas Subsidi Enggak Pernah Sampai Konversi Sekarang Gagas Alam Artinya Bukan Sok Kaya Karena Tidak Mau Bermental Subsidi Tapi Saya Tidak Mengharamkan Menjenengan Yang Butuh Surat Keterangan Tidak Mampu Minta Sama Pakai Des Tapi Ingat Kalau Umur Menjenengan Sudah 40 Ke Atas Begini Bapak Ibu Dau Dau Al Mahfur Mbah Maimun Zubair Ingat Tau Mbah Maimun Tau Ya Kata Mbah Maimun Zubair Umat Muhammad Niku Umur Sugihnya 35 Sampai 42 Makanya Kalau Panjenengan Umur 35 Sampai 42 Kaya Maka Bakal Kaya Selamanya Tapi Kalau Panjenengan Umur 42 35 Sampai 42 Melarak Terimu Melarak Makanya Panjenengan Umurnya Sudah 42 Ke Atas Masih Melarak Terimu Melarak Tidak Apa-apa Buat Surat Keterangan Tidak Mampu Sama Pak Kades Tidak Masalah Emang Tidak 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 Saya Umur 42 Tidak 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 Artinya Bapak Ibu Kita Jangan Bermental Subsidi Mari Kita Semua Berbagi Ini Tamparan Buat Sayang Saya Ini Ditingatkan Orang Pak Ustaz Apa Dakwah Sebenarnya Bukan Di Panggung Ceramah Dakwah Sebenarnya Bukan Pes Megang Mikropul Dakwah Yang Sebenarnya Bukan Dimimbar Mimbar Khutbah Tapi Dakwah Yang Sebenarnya Ada Di Tengah Tengah Masyarakat Yang Lemah Iya Juga Ya Bu Dakwah Ini Pak Bu Kalau Megang Mikropul Sudah Ketahuan Saya Bengak Bengok Disini Pulang Di Salon Alhamdulillah Alhamdulillah Gimana Kalau Panitia Lupa Yang Nganterin Ke Rumah Malas Nganterin Transfer Ya Saya Ini Begini Bapak Ibu Gak Musa Suci Dikasih Sang Alhamdul Alhamdulillah Gak Dikasih Bangetan Lah Wengebut Saking Bandar Lampung Keseribah Wono Dakwah Saya Tadi Khutbah Dulu Di Bandar Lampung Ber Khutbah Ber Jum'ah Langsung Berangkat Kesini Nah Bandar Lampung Jum'ah Khutbah Jum'ah Di Amplopi Nang Bandar Lampung Bayai Khutbah Jum'ah Kalem Nasib Jami 500 Ribu Cuman Khutbah 7 Menit Khutbah Paling Bantar 10 Menit 500 Ribu Gopek Data Orang Sekarang Khutbah Loh Pak Itu jelas Jelas Itu jelas Rukun Kasih Duit Pengajian Akbar Apalagi Pengajian Akbar Udah Dikasih Tahu Ustaz Kami Akan Kunjung Ke rumah Gak Usah Kata Saya Takut Gak Ketemu Gak 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 Sampai Malam Ditunggu Nih Kiran Mau ngapain Nasi Depe Ceramah Pakai Depe Subhanallah Takut Takut apa sih Bapak Ibu kita ini pamer suki umroh aja bolak-balik sampai 17 kali malah sombong lagi aku umroh 17 kali sampai-sampai untak apa sama saya sombong makanya orang itu naik mankat haji jangan sering-sering haji mah sekali aja mengapa? kalau ada rezeki kasih yang lain umroh itu sekarang mahal 30 jutaan kurang dan lebihnya kalau kita sudah pernah umroh ya sudahlah bagikan ke kerabat bagikan dengan tetangga itu yang namanya kesolehan Bapak Ibu ingat kalau kata Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani kita senantiasa bertawasul dengan beliau kata Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani sesuap nasib yang kau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun seribu masjid jamiat luar biasa makanya berhentilah dulu orang Islam bongkar pasang masjid ini musholah sudah bagus gak usah bongkar pasang bongkar pasang lebih baik peduli dengan tetangga membantu sesama ada banyak orang yang mesti kita tolong insya insya Allah satu empati 15 menit lagi pasin jam 4 ya sekarang silaturahmi kita masuk ke silaturahmi terkait dengan silaturahmi Bapak Ibu kalau bahasa kitanya bahasa Arabnya silaturahim kalau bahasa populer Indonesia silaturahmi kita memang punya kewajiban untuk silaturahim saling kunjung mengunjungi satu sama lain kita ini berangkat dari rumah ngaji jumat legi ini ini silaturahim ziarah kunjung mengunjungi mulai kita berangkat dari rumah sampai disini sampai kita pulang ke rumah lagi ada malaikat yang menyertai kita seraya malaikat ini berkata bagus kamu bagus perjalanan silaturahimu dan Allah sudah janjikan tempat tinggalmu di surga tapi punya saran Bapak Ibu hidup bersama ini harus mementingkan persamaan jangan mengedepankan perbedaan gila pengge karena kalau kita mengedepankan perbedaan yang gak ada akurnya maka saya pesan kalian panjenangan jangan ikut-ikutan kelompok yang eksklusif tau eksklusif gak? cabai mahal tau? minyak goreng mahal tau? jangan ikut-ikutan dengan kelompok yang eksklusif tertutup saking tertutupnya dia merasa paling benar sendiri yang lain bid'ah-bid'ah semua termasuk kita yang ngaji mautin dibid'ahkannya suka mengkapir-kapirkan orang lain kita sadar manusia gak mungkin sama pasti ada perbedaan gila pengge makanya saya pesan kali penjenangan kalau kita dihadapkan dengan perbedaan jangankan beda amalan oh beda agama saja kita biasa biarkan perbedaan itu terjadi yang penting jangan saling ganggu yang penting jangan saling menyalahkan kita ini sudah punya semboyan bineka tunggal ikat berbeda-beda tapi tetap satu jual ya kalau Allah mau kita dibikin seragam tapi gak mungkin Allah sudah takgirkan kita semua untuk berbeda-beda terhadap perbedaan ya masing-masing saja kalau beda agama berbeda-beda agama makanya ada pepatah orang di pasar laki-laki ingat bapak-bapak laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya ya kalau gak percaya pak jajal kalau gak percaya bacok orang kita jadi urusan ya hidup tuh begitu beragama juga begitu bermasyarakat juga begitu kita gak mungkin sama yang penting akur satu sama lainnya jangan memutuskan silaturohim makanya saya sering sampaikan berteman karena Allah akrab karena Allah jangan karena apa-apa kalau berlebihan kadang-kadang bertemannya berlebihan somet bang kemana-mana barang kondangan samaan bajunya sama-sama pink saking akrabnya bedanya samaan laki aja hampir ketukar saking akrabnya kan ada ya ada emak-emak itu saking akrabnya lakinya hampir ketukar somet begitu kelas mulai musuhan saling membongkar haib nah itu gak bagus itu berarti dia berteman bukan karena Allah ya kita ini begini walaupun bien somet betul lantas kemudian jadi renggang gak apa-apa bapak ibu itu mah wajar gak jadi masalah yang penting jangan musuhan ingat jangan musuhan punya musuh gak musuh dalam selimut ada wajib itu ya jadi begini bapak ibu gak apa-apa gak akrab lagi yang penting jangan musuhan kalau ketemu di jalan ya sapaan dari mana di belakang mau kemana depan ya gak apa-apa yang penting jangan musuhan yang gak bolehkan musuhan diajak salaman tarik tangan dipanggil pura-pura buddha disenyumin pura-pura gak liah papasan di jalan dia melipir-melipir minggir masuk siring ya salah dia itu yang gak boleh cuman ya kalau ketemu orang yang kayak gitu kereng kereng itu bahasa apa ya apa bahasa apa oh gak bahasa apa saya tanya bahasa apa bahasa Sunda kali ya oh jawa kereng itu jawa juga ya oh galak itu bahasa Indonesia kereng bahasa jawanya ketemu orang kereng galak ngotot ngetek ngeyel merenggel merasa bener dewe diajak salaman gak mau disenyumin gak liah diajak damai gak mau kita datang ke rumahnya dia banting pintu jangan pening jangan pusing bu belajar dari pertanyaan kalau monyet turun dari pohon yang duluan enggak saya nopo buntun palaknya apa ekornya ayo tebak-tebakan cak lontong kalau monyet turun dari pohon palaknya apa ekornya ada yang jawab palak ada yang jawab buntun tak kasih tau nih kalau monyet turun dari pohon yang duluan palaknya atau ekornya jawaban yang benar EGP emang gue pikir monyet gue dipikir jangan diambil pusing nah yang berikutnya bapak ibu dari Sri Bawono dari kampung yang sudah menjadi semak desa ini desa pintar Sri Bawono yang tadinya sawah sekarang sawahnya sudah minggir semua sekarang sudah sudah jadi kota kita ingin membangun Indonesia negara kesatuan republik Indonesia insya insya Allah kita ingin Indonesia berjaya kita mengawal NKRI jangan biarkan siapumpun orang yang ingin menghancurkan negara ini apalagi mengatasnamakan agama hati-hati bapak ibu banyak orang sekarang yang mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintah yang sah ini tahun politik pak 2023 tahun depan tanpa panas 2024 puncahnya jadi kalau ada orang yang mempolitisasi agama kalau kata orang di Jakarta politik identitas berbeda pilihan itu wajar kalau ada yang membenturkan atas nama agama jangan ikut ikutan apalagi tadi yang mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintah yang sah saya perlu ingatkan ini bapak ibu man khala'aya dan min ta'atin barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah la kiyallaha yawmal qiyamati la hujjatalah maka dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujah sama sekali tanpa alasan maksudnya begini perbuatan mahasiat dan kriminal lainnya itu Allah tanya alasannya contoh ngapa kamu maling gak kebeli beras ya Allah udah tiga hari gak makan nasi akhirnya maling minta sama bahwa istri gak dikasih juga ya Allah umpah amai ini akhirnya maling Allah tanya alasannya Allah kemudian tanya ngapa kamu berzina istri saya merantau ke Arab ya Allah ada ke Arab ada ke Hongkong ada yang ke Taiwan udah lima tahun gak pulang-pulang lempuk rasanya ini umpah masalah alasannya Allah terima atau tidak itu urusan Allah tetapi Bapak Ibu ada perbuatan maksiat dan kriminal yang Allah tidak mau terima alasannya dan Allah tidak mempertanyakan alasannya apa itu melawan pemerintah yang sah ini kok Pak Camat walaupun kuru itu pemerintah Bapak Ibu Pak Wisnu walaupun maco ini kok pemerintah ini pemerintah itu ulila amril institusi yang disebutkan dalam Al-Quran maka orang yang melawan pemerintah walaupun udeng-udeng yang jedet pelapor walaupun jubahnya nyengsir di tanah walaupun janggutnya tekan udel tapi kalau dia mengajak kita melawan pemerintah yang sah ajarannya sesat dan menyesatkan barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang salah maka kalau dia mati matinya mati jahiliyat nuduh pemerintah Zadib lalu membangkang lalu melawan lalu mati matinya bukan mati syahid matinya mati sangit mati jahiliyat hati-hati jangan sampai kita ikut-ikutan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama tapi merongrong negara mengatasnamakan agama tapi melawan pemerintah yang sah malah habisnya serem gak apa-apa yang mendengarkan yang serem yakin kilabunar 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 anjing anjing neraka anjing anjing neraka kasar sekali bahasan buk Yahudi alusin kiri-kiri nerokot hadirnya alus lagi segawon segawon nerokot nabi gak pernah bersabda sekasar ini kecuali kepada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama untuk melawan negara melawan pemerintah yang sah syarru kocla tahta seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini mati sebagai teroris mati sebagai khawat orang yang melawan pemerintah yang sah dan sebaik-baiknya kematian gugur karena memerangi kaum khawat maka hati-hati jangan ikut-ikutan yang demikian baik ada waktu dua menit lagi di bagian akhir saya hendak sampaikan bapak ibu kita ini jangan banyak ngeluh walaupun walaupun innal insana khuli kuhalua emang emang sih manusia itu tempatnya berkeluh kesah tapi mbok yo mikir mikirlan mawas diri hidup kita hari ini sudah lebih baik dari kemarin-kemarin saya ambil contoh misalnya bapak ibu minyak goreng mahal kemarin sekarang masih mahal gak sih gak lagi ya minyak goreng mahal itu bukan maunya pemerintah karena situasi ekonomi global bapak ibu emang itu keadaan tapi kalau kerjaan kita ngeluh kita gak pernah bersyukur nantinya coba beritahu minyak goreng waktu mahal harganya berapa sekilo 25 ribu kan rokok sebungkus berapa 25 ribu kan saya tanya ngerokok sebungkus sehari habis habis minyak goreng sekilo sehari habis enggak nah daripada ngeluh bapak-bapak libur dulu ngerokoknya duit buat duit buat ngudut belikan minyak goreng kekutangan begitu dong hidup itu bapak ibu jangan kebanyakan ngeluh tambah lagi nih misal contoh sekarang subsidi premium dikurangi subsidi vertalit dikurangi subsidi solar dikurangi mengapa dikurangi nih tak kasih tau informasi jenengnya subsidi BBM listrik dan gas LPG setiap tahunnya itu 400 triliun tiap tahun 400 triliun itu nolnya berapa enggak tahu kan coba jajang ngetik nangkalkulator enggak muat 400 triliun subsidi BBM listrik LPG bapak ibu makanya dikurangi pemborosan dan yang pakai BBM rata-rata orang kaya saya ambil contoh masyarakat yang kebelinya motor belaga ngisinya peranaks iya kan coba yang kebeli mobil biasanya orang sugi orang sugi yang kebeli mobil paketnya solar paketnya vertalite itu kan BBM subsidi makanya betul bapak ibu BBM subsidi lebih banyak dikonsumsi orang kaya buktikan mobil-mobil tronton yang menghabiskan ribuan liter mobil-mobil tronton itu yang punya orang melarat atau orang sugi orang sugi perusahaan semua pusok-pusok ya supirnya melarat supirnya tapi yang punya pusok kan orang sugi semua mereka yang memanfaatkannya makanya oleh pemerintah dikurangi subsidinya agar tepat sasaran saya setujunya pengurangan subsidi BBM arahkan kependidikan gratis tujuhkan kira-kira dan bapak ibu nang jawa tengah mulai dari paut sampai SMA SMK gratis tanpa dana komite tepuk tangan saya ingin jendangan jujur di Lampung Timur masih ada duit komite CMN Jawa Tengah itu tanpa uang komite gratis tidak ada biaya pendidikan berarti kan bisa maka saya ini pak abut nang youtube saya usul kepada pak presiden Jokowi saya usul kepada pemerintah cabut subsidi BBM arahkan pendidikan gratis mulai dari paut sampai SMA cocok apa cocok saya ambil contoh sederhana saya ini malu bapak ibu karena untuk urusan BBM pakai subsidi mobil saya dua pak yang tak pakai portuner ngisinya solar padahal saya bukan lagi melarat menurut saya makanya kalau pas masuk ngantri solar itu saya sengaja tidak membaca tulisan khusus BBM subsidi malu malu saya artinya saya saran kepada pemerintah mending subsidi solar dicabut mengapa saya masih pakai solar karena diatasnya solar namanya deck slide harganya 18 ribu jomplang diatas deck slide namanya Pertamina deck harganya juga 18 ribu lebih dikit jomplang bapak ibu makanya tetap misi solar nah kemarin saya ceramah ke liwa ke suwa pom bensin kosong semua solar di pom kosong sepanjang jalan banyak yang jual solar jirigenan saya mikir kalau saya beli deck slide 18 ribu tapi kalau saya beli solar jirigenan 9 ribu tak beli bayangkan pom SPBU kosong tapi ngecor jirigenan penuh sepanjang jalan dan saya orang sanggup semua yang pakai mobil solar beli yang jirigenan di pinggir jalan 9 ribu mereka beli artinya kepada pemerintah seandainya harga solar itu tanpa subsidi memang 9 ribu ya sudah jual 9 ribu enggak apa-apa yang penting jangan kosong di SPBU karena kenapa saya juga bapak ibu enggak enak hati begitu masuk SPBU kok ngisi BBM subsidi rasanya gimana ada rasa bersalah disini cuman kalau pengen ke deck slide loncat tinggi betul harganya baik yang terakhir sekarang bapak ibu agar kita hidup tenang dan bahagia satu pesan saya lagi kurangi cicilan kalau kata dokter penyebab penyakit itu bukan makanan maka jangan terlalu banyak pantangan tapi penyebab penyakit itu pikiran dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan mobil nyicil motor nyicil kursi nyicil spring bag nyicil kulkas nyicil seragam pengajian ini nyicil udah lunas belum sih oh udah ya kirain belum kurangi cicilan agar kita banyak bersedekah jangan panas-panasan dengan punya orang kalau kita panas-panasan sengsoro bapak ibu tetangga beli kulkas panas tetangga genti motor gemeter tetangga beli mobil menggigil tetangga beli cerit mencret gak akan bahagia hidup yang kayak gitu baik ini saja apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini mari kita semua senantiasa berempati berbagi dengan sesama kita dan mari kita jaga silaturahmi dari seribawono mari kita menjaga NKRI NKT harga mati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh